Selamat malam, kita ingatkan bahwa hari ini kita banyak sekali keseruan yang akan kita bagikan dimana nanti kita juga akan bagi-bagi dua prize seperti tadi jadinya di awal ya hari spesial, jadi kita juga akan membagikan hadiah spesial untuk bantaners yang menyaksikan secara virtual dan juga pasti hari ini kita belum kasih informasinya sekarang ya pokoknya kita buat penasaran dulu, apakah ada bantaners yang masih tetap stay juga di depan wanita anda jadi kalau masih ingin tanggal bagian ataupun mendapatkan kesempatan tetap stay sampai akhir acara yes, terlalu sekali, karena hari ini adalah hari untuk kita harus bersemangat, bersuka cinta setelah beberapa rangkaian hari, bulan, di tahun 2020 yang seperti kita lewati ini, penuh dengan tantangan di dalam duri-duri, tajam, duri-duri panjang soalnya salat terkesal ya tahun 2021 betul sekali, salat terkesal jadi hari ini kita harus memperlihatkan kegiatan 3 tahun ya 3 tahun 2012 ya ya undang lagi kalau kita mau bantuan belan-belan ini ya seharus sekali tapi kita berfokus di rangkaian acara kita bagi hari ini karena seperti informasi saya di depan ya maka banyak menarik atau menarik ataupun rangkaian acara ini sudah disiapkan oleh pagi ini Baiklah Bapak dan Ibu, serta Batan Ners, untuk rangkaian acara berikutnya, kita akan mengumumkan pemenang penghargaan, bila di sini ada penghargaan spesial yang diberikan Batan kepada Batan Ners, pegawai yang sudah inspiratif dan juga yang sudah berprestasi pastinya. Kalau begitu, kita akan langsung saja untuk bergabung bersama kami di sini, turut membacakan pengumuman pemenang penghargaan unit kerja dari individu yang akan bersama kami di sini. kami mengundang kepada penghormat Kepala Batan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anjali Zahantarik Sawai, kami bersama kami. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Gimana Pak perasaan hari ini pada bulan tahun ke-60 tahun Batan Pak? Alhamdulillah, senang sekali. Saya syukur, ya Batan sudah berusia dalam 2 tahun, ya saya sangat matang. Benar. Pastinya momen yang sangat ditunggu-tunggu, ya Pak. Ya. Apalagi, sesuai dengan informasi saya dan lainnya, Bapak akan dibagian untuk membacakan ataupun menginformasikan penghargaan, ya Pak. Ya, betul. Sudah siap, Pak? Siap. Selamat pagi Bapak. Silahkan Bapak, penghargaan apa yang pertama yang akan dibacakan? Baik, yang pertama ini adalah pembacaan memenang lomba kategori untuk unit kerja batang dengan kinerja terbaik. Ya, di penghargaan ini merupakan apresiasi selanjutnya unit kerja yang berusaha dimenggarakan good governance. Menetapkan bermanang untuk kategori penilaian unit kerja terbaik ini telah dilakukan oleh jual juli berdasarkan berbagai keteriaan apa yang lain. Yang tak hanya ketempatan dalam menyampaikan laporan kegiatan, kemudian hasil evaluasi internal akuntabilitas, tingkat realisasi anggaran, penilaian gajemen di pengetahuan rumpir, dan juga.